Sudah ada dekan kami Tezar Aditya dan juruk kamera Andrianto yang akan melaporkan kondisi terkini para pasien korban jatuhnya lift di Blok M Square yang saat ini masih dirawat di RSPP. Tezar? Ya Tezar, sebenarnya ada berapa orang korban yang menderita luka parah akibat peristiwa tersebut sehingga harus dirawat intensif di RSPP? Ya Andri, memang dari awal kejadian ini tercatat ada 25 korban yang awalnya dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan ini dan memang 11 diantaranya ini harus dioperasi dan operasi sendiri sudah dilakukan pada Sabtu lalu. Dan kabar yang kami dapatkan ini setelah operasi kemudian dilakukan dari 11 korban yang sudah dilakukan operasi, 3 diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Nah memang hari ini sendiri dari korban-korban yang sudah dioperasi sudah pulang 3 orang ini atas nama Afdal, Yasa dan juga Sutoto. Sehingga kalau kita jumlahkan memang kalau pada pertama kali kejadian pada hari Jumat sudah dipulangkan 8 orang, hari Sabtu 2 orang dan hari ini 3 orang lagi sudah dipulangkan. Hingga saat ini korban yang masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Pusat Pertamina ini berjumlah 12 orang. Terakhir tadi pulang atas nama Sutoto ini pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan memang korban lift jatuh di Pusat Perbelanjaan Blok M Square ini juga dengan berbagai kondisi. Andara selain dari patah pulang yang mengharuskan korban dioperasi, sebelumnya juga ada yang terkilir akibat jatuhnya lift tersebut. Kemudian juga selain itu juga menurut pihak dari Manajemen Rumah Sakit juga ada yang mengalami trauma. Nah selain dari pengobatan fisik dengan dioperasi dan juga dirawat secara fisiknya, ini juga pihak Manajemen Rumah Sakit juga menyatakan akan melakukan pengobatan traumatis dari unsur psikologinya melalui trauma healing. Dan dari keterangan dari kerabat salah satu korban yang tadi juga menjemput dari korban yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, ini juga biaya rumah sakit sudah ditanggung oleh pihak Manajemen Blok M Square. Sementara memang korban-korban ini masih dirawat di rumah sakit, pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan juga terus melakukan pendalaman mengenai penyebab dari jatuhnya lift di Blok M Square ini. Apakah ini murni akibat kelebihan muatan dan juga sensor yang tidak berfungsi atau ada unsur kelalaian dari pihak Manajemen. Polisi juga berencana selain dari memanggil pihak-pihak terkait, ini juga Manajemen, Engineer, kemudian juga akan dipanggil juga pihak pemeliharaan lift. Dan pemeriksaan juga nantinya akan dilanjutkan pada Senin esok dengan memanggil saksi-saksi lain yang terkait. Andra. Baik, terima kasih Tezar atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa demikian tadi laporan Tezar Aditya dan Jurukamera Andrianto dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Pemirsa